selamat otomotif selamat sore kembali lagi dengan Siddiq Nurya dan channel untuk kesempatan kali ini kita akan kembali berbagi ilmu kepada para brother semua dimanapun anda berada yaitu tentang bagaimana cara style clap in dan egg beserta mencari atau mengetahui posisi top TMA pada mesinnya Yamaha Pino Carbu ya Yamaha Mio Carbu Yamaha Soul atau Yamaha Mio Sporty itu sama Yamaha channel juga sama Oke sebelum ke tutorialnya kita ucapkan terima kasih kepada semua subscriber dan para penonton dimanapun anda berada semoga untuk ilmunya bisa bermanfaat Oke langsung aja para brother semua langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita lepas dulu di bagian busi kegunaannya adalah untuk mempermudah kita memutar di bagian magnet nah ini kebetulan motornya motor kebun ya tapi mudah-mudahan ilmunya ini bisa bermanfaat ini sengaja sudah kita lepas terlebih dahulu untuk businya Oke langkah yang kedua kita posisikan terlebih dahulu adalah di bagian top TMA pada magnet di sini para brother semua bisa dilihat kayak kita paskan dulu kameranya nah ini udah pas ya jis mohon maaf ini jelas Oke pertama kita posisikan di magnet ini di sini ada huruf H nah di belakang huruf H ini ada garis nah ini kelihatan agak hitam sedikit ya Nah ini garis Nah untuk garis ini kita posisikan lurus dengan tanda panah yang ada di bagian crank shape ini ya jadi tanda garis ini di belakang huruf H kita posisikan dengan tanda panah yang ada di bagian mesin dari crank shape ini Oke semoga dapat dipahami nah ini pastikan lurus dengan tanda garis yang ada di magnet Oke saya kira paham nah langkah yang kedua kita posisikan di bagian piston itu benar-benar berada di depan oke kalau untuk para mekanik yang sudah senior ya ini barangkali tidak perlu dibuka nah ini untuk pistol pistol berada di depan seperti itu nah langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita posisikan di bagian gigi sintrik bagian depan atau gigi sintrik depan yang ada no kenasnya itu yang yang nyangkut Tino kenas itu ada tanda topnya ini oke kita posisikan kamera biar lebih jelas ini jelas ya nah ini ada garis untuk garis ini di bagian gigi sintriknya kita luruskan dengan tanda garis atau tanda panah yang ada di bagian tengah ini jadi antara posisi ke bawah dan ke atas ini ada tanda panah ini kita benar-benar luruskan dengan apa dengan tanda garis yang ada di bagian gigi sintrik ini nah itu biasanya di bagian no kenas itu bebas dan kedua clap itu menutup baik clap in dan ek jadi disini kita akan setel clap untuk in dan eknya Oke paham ya seperti itu Hai Nah kalau misalkan para brother semua ketika di bagian posisi tanda garis yang ada di magnet tadi itu sudah berada di garisnya ya dan lurus dengan tanda coakan yang ada di bagian krenset nah kemudian di bagian garis ini itu mengarah ke bagian belakang nah itu berarti belum top ya posisinya belum top no kenas tidak bebas intinya sekali lagi untuk tanda garis yang ada di bagian gigi sintrik ini kita luruskan ini lurus menghadap ke arah sini oke paham ya Nah biasanya tidak lurus mengarah ke depan untuk di tipe Yamaha Mio itu biasanya agak ke atas sedikit karena untuk mesinnya sedikit rangkatnya seperti itu intinya para berada semua biar enggak bingung tanda ini lurus aja dengan ini nih oke nah langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita setel di bagian clap in dan eknya nah untuk penyetelan di bagian clap in ek bisa kita setel apa bisa kita setel di angka 0,06 untuk in ini untuk in yang ma yang bagian ke manipul sedangkan yang ek ini adalah yang mengarah ke bagian knalpot ya jadi bisa kita setel untuk kerenggangan celah clapnya itu di angka 0,06 atau 0,08 nah untuk permasalahan di cipo motor Yamaha Mio Cargo itu biasanya motor susah hidup gara-gara di bagian clap ini yang suka rapat sendiri seperti itu jadi para berada semua ketika mengalami motor yang susah hidup pengapian ada terus bagian karburator juga normal silahkan cek di bagian setelan clapnya oke langkah selanjutnya kita persiapkan kunci setelan clap ini kunci setelan clapnya dan juga kunci ring 9 ya biasanya kita menggunakan kunci ring 9 atau ring 8 ya dan untuk melepas di bagian bau pengunci ini penutupnya kita gunakan kunci L5 ya Nah untuk setelan clap ini terlalu rapat untuk melepas ini ini mohon maaf tadi sudah kita lepas terlebih dahulu oke langsung aja para berada semua untuk mengendorkan kita posisikan di bagian kunci ring ini kita putar ke arah sebelah kiri ya ya seperti ini jadi di kira-kira nah disini mohon maaf para berada semua kita tidak menggunakan setelan puller George Nah untuk setelan clap ini terlalu rapat ya Nah untuk melonggarkan atau mencari posisi telah clap yang ini biar agar renggang sedikit Nah berarti kita harus memutar di bagian setelan setelan clap ini Oke jelas enggak Nah ini yang harus kita putar ya Oke kita coba dulu nih kameranya biar lebih jelas jelas ya kita putar ini sedikit coba ke arah sebelah kiri kemudian kita coba nah ini udah pas ya para berada semua udah enak kemudian kita kencangkan Nah untuk cara kita mengencangkannya sama seperti kita mengendorkan untuk posisi setelan baut setelan clap ini kita tahan ya jangan sampai mengikuti putaran mur yang ini nih Oke jadi yang harus kita kencangkan adalah ini murnya nih untuk ini posisinya harus tetap diam kita posisikan ini ditahan ya dan ini kita tarik seperti ini kita kencangkan Oke kita coba tahan begitu juga untuk cara setel clap yang bagian ek yang mengarah ke kenal cord ini usahakan kencang jadi harus dikira-kira juga jangan kencang-kencang amat kagak takut patah ya Oke kita coba cek nah ini udah pas mas nah kalau misalkan para berada semua di bagian suara mesin ketika kita setel di bagian clap ini itu terdengar suara mengelitik berarti setelan clap itu terlalu longgar untuk ukurannya sekali lagi di 0,06 atau 0,08 untuk in dan yang ek kemudian yang eknya juga sama seperti itu ya cara setel clapnya ini mohon maaf tidak kelihatannya para berada semua coba kita posisikan kamera ya biar lebih jelas ini udah pas ya kameranya Oke kita coba longgari dulu di bagian murpungunci ini kita putar ke arah sebelah kiri seperti ini ini terlalu rapat jadi kita perlu longgar kan Nah kalau misalkan para berada semua yang menggunakan pulur George sekali lagi untuk ukurannya di angka 0,06 atau 0,08 ya untuk in dan eknya kemudian ini kita kemudian kita coba putar ke arah sebelah kiri kelihatan nggak kita putar sedikit oke dan kita cek nah ini udah pas kemudian ini kita tahan dan ini kita kencangkan dengan menggunakan kunci 8 ring ya posisinya susah mohon maaf coba kelihatan nggak nah ini diusahakan tidak mengikuti putaran murpungunci ya ini pastikan kencang oke kita cek ini udah pas nah kalau misalkan para berada semua bisa menggunakan bekas larutan kaleng ya itu bisa kita gunakan sebagai pengukur celah kira-kira kita buat satu lipatan jadi posisi di bagian eh apa namanya bekas rarutan kaleng itu kita lipat dan kita lancapkan di sini nih baik yang ek atau yang ini jadi buat celahnya di sini nih ya di bawah ujung baut ini baut setelan klapnya oke kita akan coba hidupkan untuk motor ini mudah-mudahan suaranya tidak mengelitik oke businya sudah terpasang kita coba nah ini untuk suaranya adem tidak ada suara mengelitik ya kalau misalkan ada suara mengelitik berarti untuk di setelan klap itu terlalu longgar oke paham ya para berada semua dan jangan lupa mohon untuk bantu subscribe nya semoga channel ini bisa semakin lebih baik lagi dalam menyampaikan tentang kerusakan di bidang sepeda motor dan apabila ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar terima kasih dan selamat sore selamat menikmati selamat menikmati